Intro Dari dua laga perdana Barcelona dalam tur pramosimnya di Amerika Serikat Satu nama di pos gelandang tengah yang sebenarnya bakal menempati posisi starting utama tim Barcelona musim depan adalah Patri Momen 19 tahun tersebut selalu jadi pilihan utama Xavier Nandes Tapi mengapa laga kontra Ramadri sepertinya menjelaskan bagaimana ia mendominasi lapangan tengah tim El Real Ya itulah salah satu momen epic yang terjadi di laga El Clasico minggu lalu Patri mengolongi pemain 100 juta euro yang baru saja didatangkan Real Madrid Aurelien Chouameni Tapi tak hanya sampai disitu saja Karena secara umum performa Patri menghadapi Real Madrid memang berhasil kembali mengesankan Ketika dominasinya di lini tengah berhasil mengantarkan Barcelona meraih kemenangan prestisius atas El Real Keputusan FC Barcelona Untuk memberikan jersey legendaris nomor 8 yang pernah dikenakan Iniesta kepada Patri Sebenarnya menjadi keputusannya sangat baik di awal musim ini Dengan melihat track record Patri Hingga performanya hari ini maka ia jelas memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu gelandang hebat di Barcelona Dimana hal itu kembali dibuktikan Tak kala Patri berhasil mendominasi para pemain tengah Real Madrid Ya bermain menghadapi Real Madrid Dalam laga bertajuk El Clasico Pramusim Cilid 1 Patri membutuhkan jika Xavi bisa terus mempercayanya untuk bermain di sektor lini tengah Bahkan ketika harus menghadapi gelandang mudah hebat seperti Kamavingga Tekanan ketat yang Patri berikan Yang ditambah dengan pola permainan kreatif yang ia tunjukkan Berhasil membuat Kamavingga kesulitan menghadapinya Bahkan dalam sebuah momen Kecepatan Patri mencuri bola dari Kamavingga Membuat Barca memiliki peluang besar yang sayang sekali Gagal dimanfaatkan oleh Ansu Fati Start it off very much as it did in the first half All Barcelona But they've had a go here haven't they This summer Perhaps an opening here for Pedri Stopped in his tracks for the time being Barcelona still in possession and Pedri having a bit of Awkward turn from him Fati Giving the ball away Haffinia Berkat performa pik yang ditunjukkan Pedri Dalam mengatur lini tengah tim Barcelona Di babak pertama Barca berhasil mendominasi tim El Real Berganggu penguasaan bola 53% Berbanding 47% milik Real Madrid Unggul dalam menciptakan peluang Dengan 11 tembakan 3 on target Berbanding 5 dengan 0 on target Dari tim El Real Dimana akhirnya Satu gol sudah cukup untuk memastikan Kemenangan Barcelona Satu no Di sisi lain Melihat timnya dikalahkan Barcelona dengan Pedri berada di lini tengah Pelati El Real dan Carlo Ancelotti Memberikan alasan jika itu sejatinya adalah pertandingan yang seimbang Terlebih karena Madrid menyimpan bintang utamanya di lini tengah Dan memberikan waktu kepada para pemain muda mereka Itu pertandingan bagus yang penuh intensitas Terutama di babak pertama Saya pikir itu adalah permainannya seimbang Saya mencoba memberi menit bermain karena kondisi fisik awal pemain Jelas ketika Anda memainkan Casimiro Tony Cruz dan Luka Modric lebih mudah Tetapi saya juga ingin memainkan beberapa pemain yang lebih mudah Secara keseluruhan Saya menyukai permainan ini melawan-lawan yang sangat kuat Kata Ancelotti dikutip dari Managing Madrid Sementara Hid menjalani tour pramusim yang impresif Hidri mengaku sangat terkesan dengan performa timnya saat ini Menurutnya kedatangan para pemainannya berhasil membuat Barcelona semakin kuat Dan ia sangat menyukainya Ini pramusim yang bagus Main seperti Lewy bisa menjadi jaminan gol Kita sudah melihatnya di Bayern München dan kami bangga dia ada di sini Kami berharap dia bisa menunjukkan level ketajaman yang sama Dia membuat saya terkejut Saya menghadapinya di Olimpiade dan saya bisa melihat kalau dia sangat kuat Saya akan berusaha supaya tidak sampai tertabrak olehnya Enggak Petri dikutip dari situs resmi club Barcelona Ya selain tampil oke Petri sendiri juga menunjukkan jika ia bisa bermain dengan siapa saja Dengan performa yang sama bagusnya Di laga kontra Inter Miami Saat itu Petri bermain dengan Frank Casey di lini tengah Dan ia berhasil tampil memukau saat mengkombinasikan Kecadasan yang ia memiliki dengan kekuatan yang dimiliki oleh Frank Casey Sedangkan di laga kontra Real Madrid Kombinasinya dengan Gavi nampak semakin padu setelah satu musim selalu bermain bersama Ya jadi itulah Cerita dibalik performa Petri Pemen 19 tahun Yang diyakini bakal jadi jenderal lini tengah besar Milik FC Barcelona Terima kasih telah menonton!